Halo, Hai, Bisa Canva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Siapa nih di antara teman-teman yang pengen MOOC-nya kalian ini beda sendiri? Nah, ini dia solusinya Jadi, hari ini aku mau ajarin teman-teman untuk bikin MOOC custom menggunakan Canva Bisa kalian pakai Canva Free maupun Canva Pro Teman-teman bisa bikin desain untuk diri kalian sendiri Atau kalian custom dan kalian jual kembali nih Contohnya, bertuliskan nama seperti ini Atau kalian bikin dengan versi yang berbeda Ada ilustrasi, ada quotes-nya Atau mungkin kalian mau custom dengan campuran Bisa lah teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik custom size Di sini, kalian ubah dulu dari pixel ke milimeter Untuk bagian width-nya, teman-teman masukkan 195 dan height-nya itu 78 Kemudian klik create new design Ketika teman-teman masuk ke blank page seperti ini Nah, area ini merupakan area dari desainnya teman-teman Jadi move-nya itu kan kalian bisa custom nih ya Dari ujung kiri ke ujung kanan Jadi melingkar seperti itu, teman-teman Untuk desainnya, ukurannya seperti ini 195 x 78 mm Di sini aku akan ambil yang sederhana aja Aku akan pakai ilustrasi dan juga nama Untuk warna latar belakangnya, aku ubah dulu jadi warna hitam Untuk kode hex-nya 0 sebanyak 6 kali Setelah itu, kita masuk ke bagian elemen Kemudian kita cari water color Klik grafik Aku akan pakai yang ini Kita taruh di daerah tengah Kemudian kita cari girl Aku akan ambil yang ini Kita taruh di sininya ya, teman-teman Kemudian kita selek kedua bagiannya Dan pastikan berada di daerah tengah dari desainnya kita Next, aku akan masukkan nama dari pemilik mug-nya Teman-teman bisa klik dulu aja text Kemudian kita add a heading Kita tulis namanya Karena Di sini aku akan pakai font yang judulnya playlist script Kita pakai yang ini Kemudian kita ubah dulu warnanya dengan warna putih Kita selek ke kode hex F sebanyak 6 kali Kita geser Di sini aku mau bikin tulisannya itu timbul Supaya lebih kelihatan teman-teman Jadi kita klik efek Kita kasih shadow Untuk bagian color di shadow-nya Aku kasih warna hitam Kita perbesar Kemudian kita taruh di sini Position backward Next, untuk pemanis yang terakhir Aku akan masukkan gambar bunga, teman-teman Kebetulan si Kana ini ceritanya suka sama bunga daisy Jadi aku mau cari aja dari elemen daisy Kita taruh di sini Kita atur ukurannya Perkecil Teman-teman bisa campur ya Ada yang ukurannya sedang Ukurannya besar Ukurannya kecil Dan Tara! Anggaplah di sini desainnya sudah selesai ya teman-teman Kalau misalkan kalian sudah selesai nih bikin desainnya Teman-teman bisa klik share Kemudian klik download Downloadnya jangan sebagai PNG Tapi kalian download sebagai PDF print Karena Custom MOOC ini desainnya kan mau kita print ya teman-teman Jadi kalian klik aja PDF print Tapi Gimana nih caranya Supaya calon klien Atau calon pembelinya kita ini Dapat gambaran MOOC customnya mereka itu Nanti hasilnya seperti apa sih? Kita perlu yang namanya MOOC up Sebenarnya ada banyak banget website-website Yang bisa teman-teman pakai untuk bikin MOOC up Salah satunya adalah Smart MOOC ups Smart MOOC ups ini sebenarnya ada dua teman-teman Yang pertama yang sudah terintegrasi sama Canva Yang bisa kalian akses di bagian kiri ini Ada tulisannya Smart MOOC ups Dan teman-teman bisa pilih di sini Mau pilihan MOOC up sih seperti apa Dan bisa ambil langsung buat kalian bikin Desainnya Yang kedua ada dari website yang namanya www.smartmookups.com Kalau aku pribadi sih Aku lebih suka dari Smart MOOC ups Teman-teman bisa masuk dulu aja ke Google Kemudian cari Smart MOOC ups Klik yang ini Kalau teman-teman sudah masuk ke bagian website-nya Kalian bisa pilih aja yang home and living Kemudian klik MOOC Nanti teman-teman akan melihat beberapa pilihan-pilihannya Di sini sudah ada filternya teman-teman Ada yang free, ada yang pro, apakah yang foto atau isolated Kalau isolated yang latarnya itu putih Atau latarnya itu transparan Tapi kalau foto ada gambarnya seperti ini teman-teman Apa perbedaannya sama Smart MOOC ups yang ada di Canva Sebenarnya sama aja kok teman-teman Cuma kalau di Canva ini banyakan yang pro-nya Kalau aku perhatikan ya Jadi makanya aku lebih suka menggunakan www.smartmockups.com Kita filter dulu ke yang free Kemudian kita lihat nih ada beberapa pilihan-pilihannya Teman-teman boleh pilih pilihan apapun yang kalian mau Untuk bagian MOOC-nya kalian Misalkan MOOC-nya kalian nih bentuknya nanti akan seperti ini Atau dia akan seperti ini teman-teman Atau seperti apa Kalian boleh pilih sesuai keinginannya kalian Anggaplah disini aku mau pakai yang ini Karena dia ada di atas meja Terus kesannya agak estetik gitu Setelah teman-teman klik bagian mockup yang kalian mau pakai Kalian harus perhatikan di bagian kanan sini Untuk tulisan sini MOOC Kalian harus bikin desain custom-nya itu 1800 x 1500 Nah ini yang kalian pakai Untuk kalian custom kembali di Canva Dan kalian ambil desain yang udah kalian buat sebelumnya Teman-teman bisa masuk dulu lagi ke Canva Kita balik lagi ke Home Kita custom size Masukin ukurannya Kita ubah ke pixel 1800 x 1500 Kemudian klik create new design Disinilah teman-teman perlu bikin desain yang mockup-nya tadi Kalau misalkan kalian sudah buat desainnya sebelumnya Kalian bisa langsung copy aja semua elemennya Kemudian kalian pastikan aja ke lembar kerja yang baru Kalian perbesar dulu nih Terus kalian taruh di daerah tengahnya Dan kalau sudah teman-teman bisa klik share Klik download dan downloadnya sebagai PNG Kembali lagi ke website Smart Mockups Disini aku sudah bikin gambaran desain untuk mockup-nya Teman-teman bisa klik aja upload from Kalian bisa pilih mau ambil langsung desainnya dari Canva Atau kalian upload Cuma kalau aku pribadi aku lebih suka menggunakan upload image Kita pilih dulu desainnya Dan tara secara otomatis langsung masuk ke mockup-nya Kalau sudah kalian bisa klik aja download dan download sebagai ukuran medium Untuk setiap mockup itu biasanya ukuran mockup-nya akan beda-beda teman-teman Jadi setelah teman-teman mendesain gambaran mock Hasil jadinya seperti apa Kalian lakukan mockup Mockup ini harus kalian perhatikan Mau pilih ukuran apa Kalian lihat dulu dari gambaran Smart Mockups-nya Kemudian kalian custom lagi size-nya di Canva Download hasil desainnya Baru upload ke smartmockups.com Gitu ya teman-teman Oke nih teman-teman Gimana? Simpel banget kan untuk bikin mock custom versi kalian sendiri Dan bisa kalian bikin mockup-nya juga Yuk langsung dipraktekan Karena teman-teman juga bisa bikin mock custom ini menggunakan Canva Free Jangan cuma ditonton doang Yuk langsung dipraktekan Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram Story dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir Semoga bermanfaat Siapa tau mock custom ini bisa jadi ladang cuannya teman-teman loh Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye